Perumahan Umum Paminengan yang berlokasi di Desa Bojong, Kembar, Kecamatan Cikembar, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat saat ini sedang mengembang usahanya membangun perumahan bersubsidi tanpa uang muka. Lahan seluas 2 rektar saat ini sedang dibangun sebanyak 150 unit rumah dengan tipe 30 per 60, yang dan siap huni sebanyak 12 unit rumah. Pembangunan perumahan ini dilaksanakan oleh PT. Galupesona Abadi Sukabumi. Hal itu disampaikan Haji Yusuf selaku pengusaha muda pengembang real estate perumahan sederhana. Sabtu tanggal 19 Desember tahun 2020. Tidak ada beberapa titik yang kita kembangkan. Pertama kita ada Geria Paling Arangan, terus ada Gentong Nasenda Residen, kemudian satu lokasi kita yang besar itu yang di belakang GSI ya. Kurang lebih 35 hektare kita kembangkan di sana. Tahap awal itu sekitar 16 hektare setengah, dengan jumlah ini kurang lebih 1.500 unitan. Nah program ini sengaja kita buat untuk support program pemerintah, terutama untuk realisasi program sejuta rumah untuk perumahan MBR ya. Untuk masyarakat yang berpemasaran rendah. Pemasarannya ke... Kita main kolektif korporat, terutama untuk merealisasikan decklock untuk kebutuhan karyawan terutama. Karena sesuai dengan SOP, karena untuk saat ini bank utama kita adalah bermain dengan bank BTN. Sehingga perutama kita untuk karyawan, terutama untuk BSI, kemudian BTS Citra Unggul, kemudian ada Kino dan sebagainya. Untuk mulai sekitar, Pak. Lalu fasilitas yang diberikan kepada masyarakat, Pak. Kita ada gimmick beberapa gimmick khusus, terutama kita DP kita nolkan. Kemudian ada satu konsep yang kita mungkin berbeda dengan yang lain nantinya. Untuk area di atas 5 hektare kita punya sebuah konsep namanya Smart City Kanung Cili. Nah konsep itu kita lagi bodoh dengan gimmick utama kita jual rumah tanpa DP, tanpa mekanisial. Oke Pak, terima kasih. Apa pesan untuk masyarakat Pak dalam perumahan tersebut? Oke, untuk masyarakat Sukabumi, ini kesempatan kita untuk memiliki rumah dengan fasilitas, 6 fasilitas dari pemerintah subsidi ya. Sehingga ini wajib semua, sebetulnya untuk seluruh warga masyarakat yang belum memiliki rumah. Karena apa? 6 subsidi itu pertama PPN 0%, yang harusnya 10%. Yang kedua, PPH untuk pengembang juga diskon menjadi 1%. Kemudian BPHTB. Yang ketiga, yang keempat, untuk bantuan uang muka. Kemudian, terakhir ada subsidi PSU, perasaran nasus, sarana dan utiliti. Nah, inilah dana APPN yang dikucurkan pemerintah untuk membantu masyarakat yang menghasilkan rendah untuk gaji 4 juta ke bawah. Ditambahkan pula bahwa perlu diketahui kita menyediakan rumah sederhana bersubsidi kita bantu untuk mempermudah dalam kepengurusan pengajuan kepemilikan rumah tersebut dan kepada masyarakat yang belum memiliki rumah atau menambah rumah silahkan untuk datang ke kantor pemasarannya. Dari Sukabumi Rahmat Joko Kontributor Berita 7 melaporkan. Terima kasih telah menonton!